Untuk pencegah penyebaran penyakit demam berdarah denggi atau DBD di daerah Kecamatan 50, Kota Pekanbaru, Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru melakukan penyemprotan atau fogging di Jalan Asrama Karkam, Kelurahan Scape, Kecamatan 50, Kota Pekanbaru. Upaya fogging yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ini bertujuan untuk membunuh nyamuk khususnya jenis Aedes aegypti yang menyebarkan virus demam berdarah denggi atau yang biasa disebut dengan DBD. Dimana dalam jangka waktu 3 pekan, tercatat sudah ada 10 orang warga yang telah terserang DBD di daerah ini. Di daerah ini juga terdapat banyak genangan air baik berupa selokan dan juga kolam-kolam penampungan air, sehingganya mudah dengan mudah untuk berkembang biak. Menurut Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru, Hilda Suryani Munir, upaya fogging yang dilakukan ini dikarenakan telah adanya warga yang terjangkit DBD. Namun ditambahkannya juga, upaya fogging ini bukanlah upaya yang efektif untuk mengatasi DBD, melainkan langkah pencegahan yang paling tepat adalah warga harus hidup dengan bersih serta menjaga lingkungan tetap bersih. Ternyata fogging ini sesuai dengan SOP-nya harus ada kasus, jadi kebetulan kasus kan sudah boleh dikatakan sekarang ada peningkatan, jadi untuk di sekitar asrama ini aja, ini kalau kita lihat dari data ini sudah ada sekitar 10 penderita. Fogging bukan solusi, tapi tetap mengupayakan sejauh mana masyarakat bisa berperilaku hidup bersih dan sehat. Di sini kita bisa melihat sejauh mana lingkungan yang memang mendukung terhadap perkembangannya nyamur edis agib itu sendiri. Meski terkesan sedikit terlambat, upaya fogging yang dilakukan Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru ini disambut baik oleh warga untuk mencegah penyebaran virus DBD tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh seorang warga bernama Yulia ini yang mengaku jika banyak warga yang terjangkit DBD di daerahnya, disebabkan kondisi lingkungan yang kurang bersih. Banyak, 10 orang. Tapi kalau yang meninggal nggak ada. Jadi udah berapa lama mereka ini? Udah kira-kira 3 bulan ya. 3 bulan. Sampai terakhirin tadi, bulan 12 ini tadi ya. Terakhir bulan 12 ini tadi ya. Memang kami kan di belakang tuh, pada kolom semua. Telefon Setiawan, Antara Riau TV, Wartang.